Yo guys, what's up? Jadi hari ini gue ingin nge-review investasi gue di Ethereum selama 13 minggu. Kira-kira bagaimana perjalanan gue selama 13 minggu ini menggunakan aplikasi Pintu, apakah memang membaik ataupun menurun, gue akan coba sharingin ke Sobat Investor semua. Juga di sini, gue akan memberikan sedikit info juga ke Sobat Investor soal cryptocurrency terutama di Ethereum. Nah buat Sobat Investor yang ingin mempelajari lebih dalam, coba aja tonton video ini sampai habis. Oke, kita mulai dulu ya dari disclaimer. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Oke, sekarang, review investasi gue seperti apa sih? Selama 13 minggu ini, progresnya itu sangat bagus. Nah, sangat bagus kenapa? Karena ternyata investasi gue ada kenaikan dibandingkan minggu lalu. Sebelumnya itu berapa? Kamu bisa lihat sendiri datanya. Sebelumnya, sekarang sudah meningkat juga. Dan itu peningkatannya Rp190.000. Jadi, itu sudah signifikan. Sebelumnya, peningkatannya itu sekitar Rp150.000. Nah, di situ berarti kan ada perkembangan yang sangat signifikan, guys. Dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau kamu misalkan mengikuti dari pertama sampai sekarang, itu kamu lihat lebih banyak minus dibandingkan positifnya. Tapi, makin lama kita investasi, kemungkinan untuk minusnya itu semakin kecil. Tetapi, itu bisa terjadi. Jadi, jangan berpikir, oh, nggak mungkin lah turun rasis lagi. Ya, mungkin-mungkin saja. Bahkan di dalam kondisi satu tahun itu, biasanya ada beberapa bulan yang kondisi seperti itu. Tapi, kalau kita tarik dalam jangka panjang, itu dia harusnya akan naik. Terutama, ini kita ngomongin soal Ethereum. Oke, nah di saat-saat seperti ini, keputusan gue adalah untuk invest lagi atau top up lagi. Sebesar berapa sih? Sebesar 40 berapa ribu gitu. 48 ribuan. Karena gue nominalnya adanya segitu. Duit dingin gue adanya segitu. Jadi, yaudahlah gue invest aja. Caranya simple aja. Gue tinggal klik beli aja, terus masukin nominal investasi gue, udah deh, beres. Jadi, sesimpel itu sobat investor. Nah, di sini, apa sih info yang pengen gue kasih tahu ke sobat investor semua? Di sini adalah pertanyaan soal, apakah aset kripto itu spekulatif atau enggak? Jawabannya adalah, ya, itu spekulatif. Kenapa spekulatif? Karena dia tidak punya underlying aset layaknya seperti saham gitu ya. Contoh kayak misalnya saham, oh naik turunnya itu karena progress perusahaannya bagus, karena ada ini, karena ada itu. Ya, jadi jelas gitu. Sedangkan kalau ini kan karena permintaan dan penawaran, semakin banyak orang yang beli aset ini, ya, Ethereum ini, tentu akan mengalami peningkatan. Semakin sedikit, maka semakin turun. Konteksnya bukan semakin banyak doang sih. Ya, semakin banyak orang yang belinya, jadi bisa jadi satu orang, dia belinya gede-gedean, itu bisa mempengaruhi harga daripada kripto karansi. Terutama kalau kita bicara di sini adalah Ethereum, ya. Jadi aset spekulatif, ya. Dan apakah aset ini beresiko apa enggak? Sangat beresiko, Pak. Bahkan lebih beresiko dibandingkan saham. Tapi, kita harus lihat, dari kinerja masa lalu, dia sudah beberapa kali berhasil melewati penurunan dan ya cukup signifikan naiknya. Jadi otomatis, ya, sudah oke lah, gitu ya. Nah, lantas bagaimana dengan kripto lain? Kripto lain itu punya ciri khas yang beda-beda. Kamu coba pelajarin dari kinerja masa lalunya juga, gitu. Walaupun misalkan dia tidak ada kinerja masa lalu dan ini masih baru, itu sangat-sangat-sangat beresiko, ya. Bisa jadi kedepannya amruk, bisa jadi bagus. Tapi, kalau kita berbicara Ethereum, itu sudah tahunan. Jadi, dia sudah cukup bagus, lah, gitu. Tetapi, ada resiko? Tetap ada resiko. Makanya, ketika kalian invest, terutama di cryptocurrency, kalian coba evaluasi per 3 bulan untuk memastikan bahwa, oh, bahwa ini makin bagus nih. Oh, ini kayaknya kurang begitu bagus nih. Oh, proporsinya harus ditambah. Oh, proporsinya harus dikurang. Jadi, seperti itu. Cuman, apa yang gue percayain sekarang itu adalah mereka punya potensi besar di kedepan hari. Tapi, mungkin pendapat gue berbeda dengan pendapat kalian. Itu sah-sah saja, sobat investor. Nah, bagaimana pendapat kalian? Kalian bisa komen di kolom komen di bawah ini juga. Kalau kalian merasa video ini juga, wah, kayaknya gue coba share aja nih, supaya banyak infonya, share aja, gitu. Gue pun welcome, gitu. Seperti itu. Kayak gitu sih. Nah, buat sobat investor yang setelah ini termotivasi untuk mulai, ya, berinvestasi di aplikasi pintu, ya, entah di Ethereum, di Bitcoin, kalian bisa pakai kode referral gue juga ketika kalian awal daftar, supaya apa? Supaya kalian bisa mendapatkan kesempatan dari 5 ribu sampai 1 juta. Jadi, bisa tuh. Dapat segitu. Ya, cuma rata-rata dapat goceng sih. Tapi, kalau kalian nggak mau juga nggak masalah. Ya, seperti itu. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.